Intro Selamat datang di channel Jendela Science Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA Di video ini kita akan membahas koloid, part yang pertama Yaitu tentang perbedaan larutan koloid dan suspensi, serta jenis-jenis koloid Simak terus video ini, sampai akhir Intro Koloid itu merupakan salah satu jenis dari sistem dispersi Jadi sistem dispersi itu bisa dibagi menjadi tiga jenis, yaitu larutan, koloid, dan suspensi Apa itu sistem dispersi? Gini, sistem dispersi merupakan sistem yang mengandung dua komponen Komponen pertama adalah zat terdispersi, sedangkan komponen kedua adalah zat pendispersi Apa bedanya terdispersi dengan pendispersi? Gini, saya kasih contoh yang paling gampang itu pada larutan Yang namanya larutan itu pasti mengandung dua komponen, yaitu zat terlarut dan zat pelarut Contohnya larutan gula Gula itu kan berarti zat terlarutnya, kan gula kalian larutkan dalam air Berarti gula itu yang dilarutkan atau gula itu yang terlarut, sedangkan air itu yang pelarutnya, yang melarutkan Ngerti ya? Jadi disini zat terdispersi itu ya yang terlarut itu, zat pendispersi itu adalah pelarutnya itu Ngerti ya? Nah terus apa bedanya larutan koloid dan suspensi? Gini, saya berikan tabelnya Yang pertama disini saya berikan satu contoh agar kalian mulai mendapatkan pemahaman perbedaan antara ketiganya Contoh dari larutan adalah larutan gula dalam air Jadi gula, gula pasir itu ya, kalian masukkan ke air, kalian aduk sampai larut Sampai gulanya nggak kelihatan, menjadi larutan gula Larutan gula yang warnanya jernih Nah tapi kalau misalkan susu kalian masukkan ke air, kalian aduk sampai larut Sampai susunya larut, maka larutannya nggak akan jernih Warna putih gitu kan ya, atau ya sesuai rasanya, bisa putih atau coklat atau apapun Yang pasti campuran susu dan air itu nggak jernih Lalu suspensi, contohnya campuran tepung terigu dengan air Tepung kalian campur ke air, nggak jernih juga, keruh juga seperti susu Cuma bedanya gini, kalau koloid, dalam hal ini susu ya Di bawahnya itu nggak akan ada endapan Karena susu itu larut dalam air, membentuk koloid Nggak ada endapan di bawahnya Tapi kalau suspensi, tepung kalian masukkan ke air, kalian aduk Ada endapan tepung di bawahnya Ngerti ya? Jadi itu adalah perbedaan larutan koloid dan suspensi Oke, kemudian di sini perbedaan berikutnya Larutan itu sifatnya homogen Jadi homogen itu maksudnya, ya larutan gula itu tampak jernih Gula, partikel-partikel gula nggak akan kelihatan Ya, bahkan dengan mikroskop ultra pun Partikel gula itu nggak kelihatan Karena dia terlarut, terdispersi secara molekuler di dalam air Kalau koloid itu tampaknya homogen Jadi campuran susu dengan air itu kelihatannya ya warna putih Kita tidak bisa membedakan mana partikel susu dan mana partikel air Gitu kan ya? Tapi, heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra Jadi kalau misalkan susu diamati dengan mikroskop ultra Maka partikel susu dan air itu kelihatan terpisah Oke, kalau suspensi itu nggak usah pakai mikroskop ultra pun Kita bisa melihat partikel-partikel atau serbuk-serbuk tepung itu Di dalam campuran tepung dengan air Makanya di sini suspensi heterogen Oke, perbedaan berikutnya Larutan itu diameter atau dimensi partikel Partikel apa? Partikel zat yang terdispersi ya Atau zat yang terlarut itu kurang dari 1 nanometer Sedangkan koloid itu diameter atau dimensi partikelnya Antara 1 sampai 100 nanometer Dan kalau suspensi ini diameter atau dimensi partikelnya Itu lebih besar ya, lebih besar dari 100 nanometer Berikutnya larutan itu 1 fase Jadi nggak ada fase terlarut sama pelarut Dia campur Kalau koloid itu 2 fase Suspensi juga 2 fase Oke, kemudian larutan Larutan itu stabil Koloid itu pada umumnya stabil Jadi ada koloid yang stabil Dan ada koloid yang nggak stabil Stabil nggak stabil itu maksudnya gimana? Gini, yang namanya stabil itu tidak mudah mengendap Kalau nggak stabil itu artinya mudah mengendap Ngerti ya? Jadi artinya seperti itu Suspensi, ya nggak stabil Karena kan campuran tepung dengan air ini kan mengendap Berarti dia sifatnya nggak stabil Kemudian, larutan tidak dapat disaring Jelas ya, kalian menyaring larutan gula Untuk mendapatkan gulanya nggak bisa Dengan penyaring ultra sekalipun Nggak akan bisa memisahkan gula dengan air Kalau koloid ini tidak dapat disaring dengan penyaring biasa Tapi dapat disaring dengan penyaring ultra Oke Kalau suspensi ini Dengan penyaring biasa Kalau kalian di laboratorium pakai kertas saring itu ya Bisa, dapat disaring Dapat disaring dengan penyaring biasa Oke Nah, disini ada contoh lain dari larutan koloid dan suspensi Contoh lain dari larutan, ya larutan garam Larutan cuka, air laut yang bersih dan udara yang bersih Kalau koloid ini contohnya sabun, jeli, selai, mentega, mayones, debu, asap, kabut Kalau suspensi ini contoh lainnya adalah campuran kopi dengan air Kalau kalian mencampur kopi dengan air kan masih kelihatan partikel kopinya Ya, dan kopi itu mengendap di bawahnya air gitu ya Dan juga campuran pasir dengan air Ini jelas merupakan suspensi Oke, jadi paham ya Inilah perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi Pada bab ini kita fokus membahas koloid Oke Berikutnya kita ke jenis-jenis koloid Berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya Koloid dapat dibedakan menjadi 8 macam Yang pertama adalah Koloid dengan fase terdispersi gas dan fase pendispersi cair Nah gini, koloid dengan fase terdispersi gas dan fase pendispersi cair Ini ngomongnya biasanya koloid gas dalam cair Nanti kalau misalkan fase terdispersinya cair Terus fase pendispersinya padat Berarti namanya koloid cair dalam padat Gitu ya Yang pertama koloid gas dalam cair ini namanya adalah buih atau busa cair Di sini cair boleh ditulis, boleh enggak Kenapa gitu? Karena nanti di bawah ada yang buih atau busa padat Jadi tujuannya untuk membedakan antara buih atau busa cair dengan buih atau busa padat Tapi kalau enggak dikasih keterangan apa-apa Itu artinya buih atau busa yang cair Oke Contoh dari buih atau busa cair ini Ya buih atau busa sabun dan krim kocok Jadi buih atau busa sabun ini terdispersinya apa? Ya gas kan Gelumbung-gelumbung sabun itu terdispersi dalam cairan sabun Yang kedua adalah koloid gas dalam padat Ini namanya adalah buih atau busa padat Contohnya karet busa, batu apung, styrofoam Ya karet busa, batu apung, styrofoam Kan ada rongga-rongga yang mengandung udara di dalam zat padat Karet busa, batu apung, styrofoam ini kan bentuknya zat padat Tapi ada rongga di dalamnya Itu adalah koloid gas dalam padat Oke Berikutnya koloid cair dalam gas Ini namanya adalah aerosol Aerosol dalam kurung cair Kenapa? Karena nanti di bawah ada aerosol padat Oke Contoh dari aerosol cair adalah kabut, awan, dan parfum Kabut itu kan seperti titik-titik air Yang terdispersi dalam udara, dalam gas Jadi cair terdispersi dalam gas Awan pun juga demikian Parfum juga Kalau kalian mau tambahkan obat nyamuk semprot Itu juga termasuk dalam aerosol Oke Berikutnya koloid cair dalam cair Jadi fase terdispersinya cair Fase pendispersinya juga cair Itu namanya adalah emulsi dalam kurung cair Karena nanti ada yang namanya emulsi padat Contoh dari emulsi itu susu, santan, dan minyak ikan Jadi susu, santan, dan minyak ikan itu merupakan sistem koloid jenis emulsi Cair dalam cair Cairnya apa? Fase minyak terdispersi dalam fase air Jadi fase terdispersinya cair Dalam hal ini minyak Fase pendispersinya juga cair Dalam hal ini air Ngerti ya? Berikutnya cair dalam padat Nama lainnya emulsi padat Contohnya adalah jeli dan mutiara Yang makanan itu ya Jadi jeli itu fase terdispersinya cair Ya air itu ya Fase pendispersinya padat Ya serbuk atau serat Serat jeli atau mutiara tersebut Oke? Koloid berikutnya adalah padat dalam gas Ini aerosol padat namanya Contohnya asap dan debu Asap dan debu itu kan ada partikel-partikel padatnya ya Yang terdispersi dalam udara Dalam fase gas Oke? Berikutnya koloid padat dalam cair Ini namanya adalah sol Atau sol cair Contohnya tinta, cat, dan darah Jadi tinta dan cat ini Zat pewarnanya kan padat nih Terdispersi dalam cairan Bisa minyak atau air Sedangkan darah itu fase terdispersinya ya Sel darah merah Sel darah putih Keping darah Dan lain sebagainya Fase pendispersinya cairan Atau cairan plasma darah itu Ngerti ya? Dan yang terakhir Koloid padat dalam padat Nama lainnya adalah sol padat Contohnya gelas berwarna dan intan hitam Gelas berwarna berarti Fase terdispersinya ya zat warna Fase pendispersinya adalah kaca Kaca gelas tersebut Oke? Jadi mulai paham ya Fase terdispersi itu seperti zat yang terlarut Dan fase pendispersi itu zat yang melarutkan Oke? Nah disini bisa kita ambil kesimpulan Koloid itu kalau dari namanya ini Hanya dibagi menjadi 4 4 jenis Buih atau busa Aerosol Emulsi Dan sol Buih atau busa itu koloid Dengan fase terdispersinya gas Jadi kalau kalian lihat disini Nomor 1 dan nomor 2 Ini kan fase terdispersinya gas Keduanya merupakan buih atau busa Yang membedakan disini Buih atau busa cair Dan buih atau busa padat Tergantung fase pendispersinya Ngerti ya? Yang kedua aerosol Aerosol ini koloid dengan fase Pendispersi gas Hati-hati ya Kalau buih atau busa tadi Fase terdispersi gas Kalau aerosol ini Fase pendispersinya yang gas Disini kalau kalian lihat Nomor 3 sama nomor 6 Fase pendispersinya sama-sama gas Ada aerosol cair Sama aerosol padat Tergantung dari fase terdispersinya Yang ketiga emulsi Emulsi ini merupakan koloid Dengan fase terdispersi cair Dan fase pendispersinya bukan gas Coba kalian lihat Nomor 4 sama 5 Ini kan fase terdispersinya cair Fase pendispersinya bukan gas Karena kalau cair dalam gas Namanya aerosol Bukan emulsi Oke? Dan yang terakhir adalah sol Sol ini koloid dengan fase terdispersi padat Dengan fase pendispersi bukan gas Jadi fase pendispersinya bisa cair Atau padat Nomor 7 sama nomor 8 Oke? Nah disini untuk yang saya kasih kurung ini Boleh ditulis Boleh nggak? Ya Jadi gini Kalau misalnya nggak ditulis ya Emulsi Emulsi saja Itu artinya emulsi cair Kalau sol saja Itu artinya sol cair Kalau sol padat Padatnya harus ditulis Ngerti ya? Disini saya kasih kurung Tapi juga boleh untuk meyakinkan kalian tulis Aerosol cair Emulsi cair Sol cair Nggak apa-apa Oke? Oke sekian untuk video kali ini Untuk melihat playlist lengkap dari pub ini Bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini Jika ada pertanyaan Saran Maupun kritik Bisa kalian tulis di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Terima kasih telah menonton!